Nah ini tempat berada di jalur utama dari parkiran, ya parkiran tiket ya, tiketing Desa Besaki menuju ke Penataran Agung. Kita bisa lihat bahwa sementara ini tidak ada hal-hal atau aktivitas yang sangat menonjol, cuma gunung masih sangat tertutupi awan. Jadi ini tempat berada di depan rumah, kalau di Facebook bisa dibuka blognya Arte Susili. Nah jadi seputaran memang sangat sepi karena memang sudah awas, jadi video ini saya buat bukan berarti saya ingin menunjukkan saya berani, maksud tidak. Artinya untuk mengkonter bahwa sebenarnya sejauh ini sampai saat ini di Besaki tidak terjadi seperti yang diberitakan, hujan abu, hujan kerikil, batu dan lain sebagainya. Semoga-mogih, semoga itu berharis WC, jadi tidak sampai terjadi sesuatu dan lain hal khususnya untuk kita semua dan pura yang kita sucikan semua. Mohon izin, General Senior kami laporkan dari tepat di depan pura Penataran Agung Besaki, jadi situasi sampai dengan saat ini, jadi tepat pukul 11.30, saya tepat berada di sini, kemudian ditemani Bapak dan Ramil Rendang. Situasi masih sangat kondusif general, jadi sejauh ini awas itu memang diberlakukan, namun untuk erupsi dan letusan sejauh ini sampai dengan detik ini di Besaki masih sangat aman. Kemudian dapat kami laporkan, walaupun ada beberapa orang yang kelihatan di depan, itu merupakan wartawan Kompas TV yang mau mengkonter informasi yang sejauh ini simpang siur, di mana disampaikan bahwa informasi Gunung Agung telah meletus kemudian di Besakit lah hujan abu sejauh ini tidak terjadi. Mudah-mudahan kita bersama berdoa, semoga ini tidak terjadi. Memang situasi sangat sepi, dikarenakan memang masyarakat sudah dievakuasi ke tempat-tempat sesuai dengan petunjuk dari BPPT, kemudian hal-hal yang lain nanti akan kami sampaikan kembali. Nah video ini pun kami buat, bukan berarti kami orang yang berani berada di Besaki, tidak. Dalam artian mohon kerjasama dari semua pihak sejauh ini, untuk tidak terjadi kepanikan yang tidak terarah atau tidak benar, sejauh ini, inilah kondisi real yang ada di desa kami. Terima kasih.